Mengharukan prajurit TNI ini pulang kampung dan nyamar jatuh pembeli di lapang ibunya, akhirnya bikin haru. TNI atau Tentara Nasional Indonesia, merupakan angkatan persenjata yang bertugas untuk menjaga dan menciptakan keamanan negara Republik Indonesia ini, yang harus siap rela meninggalkan keluarga, biasanya waktu cukup lama sampai bertahun-tahun. Belum lama ini berada sebuah kisah seorang pemuda sebagai prajurit TNI yang pulang ke rumah untuk melepas rindu dengan ibunya. Setelah 4 tahun lamanya bertugas di luar daerah hingga tidak bertemu dengan orang tua, akhirnya beri kesempatan untuk pulang kampung guna kasih kejutan ibunya sang prajurit ini berlagak nyamar jadi pembeli di lapang ibunya. Dalam video nampak seorang ibu yang awalnya tidak mengenali lantaran si ibu yang sedang sibuk siapkan jualan, tiba-tiba ada mobil berhenti di depan lapang ibunya. Tiba-tiba adalah sosok pria berkacamata hitam, bermasker, dan peserakam Loren turun dari mobil. Prajurit TNI tersebut langsung hampiri dan panggil ibunya yang sedang berjualan, sehingga muat ibunya terkejut langsung keluar dari tempat ibunya berjualan. Tanpa pikir panjang ibunya langsung memeluk air mata tangisan keduanya tak harus hindarkan. Betapa besar rasa rindu selama 4 tahun, ditinggal dinas ke Ambon, tiba-tiba pulang tanpa kasih kabar, gembira terlebih dahulu. Video momen mengaruhkan ini diambil dari ungan media sosial TikTok di akun sang prajurit, adonarajab. Ini pun viral sehingga para netizen ikut andil dalam berkomentar. Senangkanlah ibumu, dek, dan jadikan ratu insya Allah pasti hidupmu akan seperti raja karena abang udah alami, dan berbahagialah kalau masih ada ibu. Karena itu pintu surgamu. Sahut salah satu komentar para netizen.